Beberapa waktu yang lalu saya sempat ngobrol dengan seorang teman saya Dan dia bercerita bahwa minggu ini jadwalnya dia begitu padat Begitu banyak meeting yang harus diikuti Setiap hari mulai dari Senin hingga hari Kamis Dia setiap hari meeting dan meetingnya terus maraton Tapi dia bercerita dengan penuh semangat dan antusias Dia bilang bahwa meskipun jadwalnya sangat-sangat padat Tapi dia tidak merasa kelalahan dan bahkan dia exciting Karena dia menemukan hal-hal baru yang untuk dikerjakan Mendengar ceritaan teman saya tadi Saya pun ingat pengalaman saya sendiri pribadi sekitar 6-7 tahun yang lalu Dimana saya juga mengalami suatu waktu yang meeting dengan begitu padatnya Bedanya, waktu itu saya tidak terlalu antusias untuk mengikuti meeting Karena di meeting tersebut begitu melelahkan dan saya selalu kelalahan setiap selesai meeting Ketika saya membandingkan antara pengalaman teman saya dengan apa yang saya alami sendiri Saya pun kemudian berpikir apa yang menyebabkan pengalaman kami berbeda Kami sama-sama meeting, kami sama-sama menjalani minggu yang penuh dengan meeting Tapi teman saya begitu antusias Sementara saya 6-7 tahun yang lalu begitu kelelahan Akhirnya saya pun sampai pada sebuah kesimpulan bahwa Teman saya antusias karena dia memang melaksanakan sebuah meeting Tapi saya kelelahan karena saya melakukan reporting Jika Anda bingung, jangan khawatir karena hari ini saya akan membahas apa sih sebenarnya meeting dan reporting dan apa yang membedakannya Setidaknya ada 3 hal yang membedakan antara meeting dan reporting Kalau dari kata kuncinya sendiri saya bisa membedakan kalau meeting adalah sesuatu pertemuan yang membahas suatu masalah Sementara reporting adalah suatu pertemuan, sama-sama pertemuan Tapi fokusnya tidak mengerasaikan masalah tapi hanya melaporkannya Dan ada 3 perbedaannya Yang pertama adalah 2 Sebuah meeting pasti menghasilkan suatu progres di akhirnya Entah itu bisa solusi atau hanya small step Tapi selalu ada progres Sementara yang saya alami 6-7 tahun yang lalu adalah reporting Dimana kami sama-sama bertemu, berkumpul Tapi kami hanya melaporkan apa masalah kami dan tidak ada progres sama sekali Itu perbedaan pertama Yaitu meeting selalu memberikan suatu progres Sementara reporting belum tentu ada progresnya Dan kebanyakan tidak ada progresnya Hanya sekedar melaporkan apa masalahnya tanpa ada jendurungannya akan kemana Hal kedua yang membedakan antara meeting dan reporting adalah Itu di keputusan yang diambil progres apa yang didapatkan Jika di reporting pada umumnya yang mengambil keputusan Kalaupun ada keputusannya Itu adalah seorang bos Entah itu manajernya Entah itu direkturnya Presiden direkturnya Atau siapapun Yang pasti Kalau ada sebuah keputusan yang diambil Dalam reporting Yang mengambil keputusan adalah mereka yang punya power Sementara di meeting statusnya berbeda Karena pertemuan ini membahas masalah Siapapun bisa memberikan masukan untuk menentukan apa next stepnya Apa progres yang harus diambil Apa keputusan yang dapat dilakukan Nah jadi perbedaannya Kalau reporting biasanya ditentukan satu orang Meeting siapapun bisa memberikan masukan Dan masukan dari berbagai macam pihak Dari berbagai orang Itu bisa menjadi sebuah progres Hal ketiga yang membedakan ada di respon pesertanya Dan ini sudah terlihat jelas dari awal saya bercerita Ya reporting yang saya alami Begitu melalahkan Capek Dan karena tidak ada progres Tidak ada hal yang akan dituju ke depannya Tentu yang tersisa hanya capeknya saja Dan ini akan merasa membosankan Dan saya pun pribadi Terus terang malas untuk mengikuti pertemuan selanjutnya Sementara kalau meeting Seperti yang dialami teman saya Sama-sama capek Sama-sama kelelahan Karena jadwal yang begitu padat Tapi dia selalu exciting Dia selalu bersemangat Karena dia melihat ada sesuatu hal Yang bisa dikerjakan di kedepannya Nah dari ketiga perbedaan tadi Apakah Anda sekarang sudah bisa Membedakan mana yang meeting Mana yang reporting Tapi bergedok meeting Dan pertanyaan saya hari ini untuk Anda Jika Anda seorang business owner Ketika Anda mengadakan suatu meeting Apakah itu benar-benar meeting Atau sekedar reporting kepada Anda Sama jika Anda seorang manager Atau mungkin senior management Apakah meetingnya memang menghasilkan sesuatu Atau sekedar mereportkan Apa kendala di lapangan Dan tanpa ada solusi yang jelas Ingat Meeting dan reporting Sama-sama menghabiskan waktu Tapi meeting selalu memberikan What's next-nya Apa langkah selanjutnya Yang bisa diambil Untuk maju ke depan Sementara reporting Pada umumnya hanya Berkeluh kesah Hanya bercerita apa kesulitannya Tapi tidak ada next step-nya Dan ini benar-benar melelahkan Jika kedua hal ini Meeting dan reporting Sama-sama menghabiskan waktu Saya bisa katakan Meeting adalah sebuah investasi Karena waktu yang dibuang Akan kembali Dari hasil yang didapatkan Sementara reporting Benar-benar membuang waktu Karena tidak ada hasil Tidak ada kesepakatan Yang bisa dicapai ke depannya Dan kalaupun ada Biasanya hanya dari Orang yang sangat berpengaruh Dan tentu Pengaruh seseorang Bisa benar-bisa tidak Tapi jika meeting Karena ini diambil Dari menggabungkan Berbagai macam orang Kemungkinan presentasi Berhasilnya jauh lebih besar Hai nama saya Rosy Saya seorang business leader Dan jika Anda menyukai Catatan saya Maka please tolong share Vlog ini kepada Rekan kerja dan teman Anda Dan akhir kata Sampai jumpa Di catatan saya yang berikutnya Terima kasih telah menonton